Hai assalamualaikum apa kabar sobat bunda masak apa hari ini kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat omelette ala korea gimana cara buatnya yuk mari simak bareng-bareng pertama siapkan daun bawang dan iris tipis-tipis seperti ini ya dan bila sudah selesai diiris kita sisihkan dulu lan lanjut ke bawang bombay saya menggunakan separuh dari bawang bombay ya di sini saya akan cincang bawang bombay nya bentuk kotak-kotak seperti ini dan step selanjutnya saya akan potong tomat bentuk kotak-kotak seperti ini dan bagian dan bijinya saya buang nah seperti ini ini bagian bijinya saya buang dan selanjutnya kita siapkan dua butir telur dan kocok lepas jangan lupa dikasih garam dan lada atau bila suka bisa dikasih penyedap rasa kocok berlahan seperti ini dan campurkan sayuran yang telah kita potong-potong tadi atau bisa juga menggunakan atau ditambah dengan sosis kornet daging cincang atau sesuai yang ada di kulkas dan proses selanjutnya kita siapkan tiga buah roti tawar dan oles bagian permukaannya menggunakan margarin dan selanjutnya kita panaskan teflon dan untuk adonan telur tadi kita akan tuangkan di atas teflon dan bagian atasnya ditutup menggunakan roti tawar yang kita telah olesin dengan margarin tadi seperti ini ini kita tekan-tekan dan jangan lupa untuk membalik biar tidak gosong untuk api ini kecil ya jangan terlalu besar dan bila sudah matang angkat atau bisa juga ditekuk seperti ini lakukan sampai adonan habis untuk yang ini saya menggunakan margarin ya dan tuangkan telurnya dan bagian atas kita akan kasih roti tawar yang telah diolesin dengan margarin ini kita tekan-tekan perlahan-lahan kita rapikan kita tekuk ke bagian dan atas seperti ini ya akan terlihat rapi dan jangan lupa untuk membaliknya dan ini sudah selesai siap untuk disajikan ini saya biarkan tidak tekuk ya saya biarkan seperti ini saja dan siap untuk disajikan saatnya kita plating untuk makan omelette ala korea ini lebih mantap lagi menggunakan cocolan saus sambal atau bisa juga menggunakan mayonaise dan rasanya gurih lembut terus ada pedes-pedesnya dari lada pokoknya nikmat cocok banget untuk sarapan pagi hari terima kasih yang telah menonton video dari kami jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dukung terus masakannya bunda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.